Intro Tidak hanya puncak, 10 tempat wisata alam di Bogor ini tidak kalah menarik. Puncak memang merupakan tempat wisata di Bogor yang memiliki banyak destinasi alam yang menarik untuk dikunjungi. Udaranya yang sejuk dan alamnya yang masih tanpa asli, serta pemandangannya yang indah dengan tata kota yang apik, tak jarang menjadikan puncak sebagai pilihan wisata yang ramai dikunjungi, sekadar melepas penat dari padatnya ibu kota. Tapi sebenarnya, Bogor kaya akan tempat wisata alam. Masih banyak yang belum seramai puncak dengan view yang tak kalah menarik untuk dinikmati. Berikut ini 10 tempat wisata alam di Bogor yang bisa kamu kunjungi. Alun-alun Surya Kenjana Alun-alun Surya Kenjana sebenarnya merupakan padang savana dengan hamparan bunga edelweiss yang berada di ketinggian 2750 meter di atas permukaan laut. Alun-alun ini berada di 3 wilayah Jawa Barat, yaitu Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Untuk menuju ke sana, kamu perlu mendaki selama 7-8 jam, baik melalui jalur Ciboldas maupun Gunung Putri. Kamu yang suka naik gunung bisa mencoba trek pendakian dari Gunung Putri karena meskipun sebenarnya lebih dekat, tapi medan yang dilalui lebih menantang. Selain dapat menikmati hambaran edelweiss, kamu juga dapat menyaksikan indahnya matahari tenggelam di antara Gunung Salah setelah taburan bintang di malam hari. Paginya kamu dapat menikmati sunrise dari puncak Gunung Gede dengan mendaki selama setengah jam. Beralamat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangramu. Bukit Alesan Untuk kamu yang ingin menikmati ketinggian tapi tak ingin mendaki, kamu bisa mencoba camping di Bukit Alesan. Hanya dengan mengendarai motor dalam waktu 1 jam dari Cipaku Bogor, kamu sudah dapat menikmati udara dingin serta pemadangan syadu kebupatan Bogor ketika malam hari. Selain itu, kamu juga dapat menikmati sunrise dan padang ilalang di area bukit saat matahari telat terbit. Bukit ini mulai ramai dikunjungi dan menjadi salah satu tempat wisata di Bogor yang apik untuk diabadikan dengan kamera. Jadi, jika menginginkan kesunyian, kamu bisa datang ketika weekdays. Beralamat di Desa Cicirup, Bogor, Jawa Barat. Harga tiket masuk Rp10.000. Gunung Batu Jika kamu ingin merasakan sensasi mendaki gunung yang tak jauh dari ibu kota, kamu bisa mencoba Gunung Batu. Tingginya hanya 875 mdpl, sehingga kamu tak perlu mendirikan tenda dan beristirahat semalam untuk menikmati sunrise. Kamu juga hanya butuh waktu 30 menit untuk mencapai puncak. Meskipun begitu, trek pendakian yang didominasi tanah akan sulit didaki ketika hujan, karena tanah menjadi berlumpur dan licin. Beralamat di Desa Sukaharja, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Harga tiket masuknya Rp5.000. Suwaka Elang Logi Suwaka Elang Logi sebenarnya merupakan tempat singgap burung elang sebelum dilepas ke alam bebas. Kamu dapat melihat beberapa sangkat elang dari jembatan gantung yang merupakan tempat favorit untuk berfoto. Ketika bergema pun, kamu dapat mendengar suara-suara burung elang itu bercampur dengan sejuknya hutan pinus. Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat juruk jibadak yang bisa kamu akses dengan berjalan kaki. Destinasi ini sesuai untuk wisata keluarga karena fasilitasnya yang lengkap, yaitu adanya toilet dan musola. Beralamat di Ciburayut, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Danau Kuari X Jayamix Danau Kuari Jayamix merupakan sebuah danau yang terbentuk karena bekas lahan penambangan yang dibiarkan. Jekungan itu kemudian diisi penuh dengan air hujan dan menjadi sebuah danau. Meskipun tidak dapat berenang di dalamnya karena alasan keselamatan, warna airnya yang hijau dapat membajakan mata dan mereleksasikan pikiran kita. Tempat wisata ini telah menjadi tempat yang hit dan patut untuk dikunjungi sekedar untuk berfoto maupun menikmati panorama danau yang berpadu dengan hijau rumputan. Beralamat di Tega Lega, Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Harga tiket masuknya Rp20.000. Hutan Pinus Catang Malang Berwisata ke hutan pinus dapat menjadi alternatif bagi kaum yang ingin sejenak menenangkan diri dari pekerjaan atau tugas yang menunggu. Hutan pinus catang malang yang dikelola oleh KPH Bogor ini dapat menjadi pilihan berwisata. Untuk menuju ke sini terbilang cukup mudah, kamu bisa lewat jombol, citerap, ataupun sentuh. Selain hutan pinus dan hamparan sawah, kamu bisa mengunjungi tiga curug yang berada di dalam kawasan hutan pinus, yaitu curug cirang 1 dan 2, serta curug cibulang. Beralamat di Desa Sukawangi dan Desa Warga Jaya, Kejambatan Sukamakmur, Bogor. Harga tiket masuknya Rp10.000. Curug Ciharang Curug yang berada di dalam kawasan hutan pinus ini hanya berjarak 15 menit dari gerba masuk yang dilalui dengan berjalan kaki. Selain menyukurkan pemandangan pegunungan yang apik, ada satu spot foto yang terkenal di jalan menuju curug, yaitu sebuah rumah pohon yang dihubungkan dengan jembatan kayu. Curug yang dapat dijangkau oleh kendaraan beroda empat ini tak jauh dari lokasi curug lewi hijau yang sudah terkenal sebelumnya. Destinasi ini terbilang baru dan mulai viral setelah dijuluki sebagai gerengganyinya Bogor karena warna airnya yang hijau toska. Semenjak itu, banyak pengunjung berdatangan untuk mengabadikan curug ini. Fasilitas di curug ini pun termasuk lengkap dengan adanya tempat bilas, MCK, penitipan barang, dan warung makan. Selain dapat bersantai mendengar gemericik air yang menuruni tebing, kamu dapat melompat dari tebing dan bermain air. Beralama di Desa Karang Tengah, Kejamatan Madan, Kebubatan Bogor, atau Kampung Bangun Cilengsi. Harga tiket masuknya Rp10.000 Green Lagoon, atau Curug Cimpea, Halimun Salak Curug yang berair di kaki gunung Salak ini satu jalur dengan curug luhur. Airnya yang hijau kebiru-biruan membuat curug ini sering disebut-sebut sebagai Green Lagoon-nya Bogor. Untuk mendapatkan pemandangan indah ini, setelah melalui jalan yang hanya dapat dilewati kendaraan roda 2, kamu harus berjalan sekitar 30 menit di jalan yang berbatu. Beralama di Desa Tapos, Kejamatan Tengjolaya, Kebubatan Bogor. Harga tiket masuknya Rp5.000. Gunung Panjar Selain hutan pinus catang malang, Gunung Panjar sudah dikenal masyarakat terlebih dahulu. Di Gunung Panjar, selain berjalan-jalan sambil menikmati hijau daun yang segar, kamu juga dapat mendaki, berguda, maupun berendam di pemandian air panas. Jika ingin menginap, sudah terdapat hotel, resort, maupun vila di sekitar sana. Kamu juga bisa berkema di areal Gunung Panjar yang telah disediakan. Ada berbagai macam paket camping yang ditawarkan pengelola yang bisa kamu pilih. Beralama di Kejamatan Citorop, Kebubatan Bogor, Jawa Barat. Harga tiket maksudnya Rp5.000 untuk kukdes dan Rp7.500 untuk weekend. List tempat wisata di Bogor ini bisa menjadi alternatif selain puncak yang pastinya sudah umum di telingan. Kamu bisa mengunjunginya sekedar untuk quality time dengan diri sendiri maupun bersama teman-teman. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.